Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. TNI Korem 044 Gapu bersama Kodim 0402 Oki 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 menyambangi salah satu desa perairan terjauh dan sulit dijangkau di Kabupaten Oki, yakni desa Sungai Ceper, kecamatan Sungai Menang, guna memberikan layanan vaksinasi. TNI dari Korem 044 Gapu dan Kodim 0402 Oki Oki menerjunkan tim vaksinator menyambangi salah satu desa terjauh di Kabupaten Oki, yaitu desa Sungai Ceper, kecamatan Sungai Menang. Desa ini hanya bisa ditempu melalui akses udara melalui helikopter atau akses melalui sungai karena desa Sungai Ceper belum memiliki akses jalan darat. Vaksinasi kali ini ditinjau langsung dan rembrik Jenteni Muhammad Naudin Nurdika. Warga Sungai Ceper mulai umur 12 tahun terlihat antusias dan tertib serta menjalankan protokol kesehatan saat mengikuti tahapan prosesi vaksinasi. Vaksinasi keroyokan yang dilakukan TNI ke wilayah desa yang sulit dijangkau, guna mencapai 70 persen vaksinasi sesuai target pemerintah. Dan rembrik sangat antusias untuk mendorong kodim-kodim jajaran untuk melaksanakan vaksinasi di wilayahnya masing-masing. Kodim 0402 OKI melaksanakan vaksinasi di daerah yang sulit dijangkau. Jadi kemarin dan remb berkesempatan bersama saya untuk meninjau lokasi tersebut. Sulitnya wilayah pesisir ini menjadikan kecamatan Sungai Menang masuk dalam tiga kecamatan terendah dalam capaian vaksinasi yaitu baru mencapai 40 persen. Dari Ogan Komring Ilir, Fitriya di Ainews, Pelaporkan.